Respon Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Perihal Film Dokumenter Dirty Ford TKN Prabowo Gibran mencurigai film tersebut dibuat bertujuan untuk menurunkan meruah pemilihan umum 2024 Selang beberapa jam setelah film itu tayang Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman Meminta masyarakat jangan terpancing narasi-narasi dalam film tersebut Karena dia meyakini sebagian besar isinya sebatas asumsi Habibur Rahman berpendapat narasi-narasi yang disampaikan Tiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter itu berseberangan dengan pendirian rakyat Oleh karena itu, Habibur Rahman meminta masyarakat tidak terhasut dengan narasi dalam film dokumenter itu Diketahui, film Dirty Ford bercerita tentang desain kecurangan pemilu 2024 Dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia Mulai dari ucapan berbeda-beda Jokowi soal anak-anaknya yang terjun ke dunia politik Juga mengungkapkan ketidaknetralan para pejabat publik Wawenang dan potensi kecurangan kepala desa Anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik Hingga lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik Menurut kalian, film ini bertujuan untuk menjatuhkan paslon lain? Atau bagaimana?